Pemirsa Pasca 41 Bacalek diganti pada Pilek 2024 mendatang, saat ini KPU Provinsi Jambi kembali mendata administrasi Bacalek. Pada 18 November mendatang, KPU Provinsi Jambi akan mengumumkan hasil verifikasi, dilanjutkan dengan penyusunan DCT. Kemudian ditetapkan DCT pada 3 November 2023 mendatang. Usai 15 partai politik mengganti bakal calon legislatif di DPRD Provinsi Jambi, yang melakukan perubahan dapil serta penggantian calon legislatif, maka KPU Provinsi Jambi kembali melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap 41 Bacalek DPRD Provinsi Jambi tersebut. Anggota KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, pasca penggantian calon legislatif yang telah diajukan 15 partai tersebut ke KPU Provinsi Jambi, maka KPU harus kerja ulang dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen calon legislatif pengganti tersebut. Namun Yatno menuturkan pekerjaan KPU untuk mendata calon legislatif tidak lagi banyak. Yatno menambahkan verifikasi administrasi calon legislatif pengganti tersebut masih dalam pengerjaan. Namun setelah 18 November mendatang, KPU Provinsi Jambi akan mengumumkan hasil verifikasi, dilanjutkan dengan penyusunan DCT. Kemudian ditetapkan DCT pada 3 November 2023 mendata. Masih masuk tahapan verifikasi administrasi, pasca pengajuan, perubahan datar bekal calon yang diajukan oleh partai politik pada tahapan penyusunan rancangan DCT. Jadi proses verifikasi ini sampai dengan tanggal 18 Oktober. Kemudian baru dilakukan penyusunan DCT, kemudian ditetapkan DCT pada tanggal 3 November 2023. Seberapa persen sudah datang tahapan itu? Ya karena kan verifikasi ini kan tidak banyak seperti awal kan. Jadi mereka yang melakukan perubahan misalnya, perubahan terkait dengan pertindahan dapil gitu ya. Atau mungkin ada beberapa yang terjadi penggantian bakal calon atau penggantian calon yang sudah terdapat dalam DCT itu. Penggantinya itu harus dilakukan verifikasi. Seri Junya Putri, Jek TV, Pelaporkan Penggantinya, Jek TV, Pelaporkan